Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Dampingi Wakapoda Jambi Brigjen Paul Yudawan Roswinarsol, pimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2023. Operasi Ketupat 2023 di Jambi melibatkan 3.168 personil gabungan yang akan ditempatkan di pos-pos pengamanan di sebelas kabupaten kota dalam rangka pengamanan Arus Mudik dan Palik serta Lepara. Kepolisian daerah Jambi menggelar apel pasukan Operasi Ketupat 2023 di halaman kantor Gubernur Jambi, Senin 17 April. Apel dalam pengamanan mudik dan lebaran tersebut dipimpin langsung Wakapoda Jambi Brigjen Polisi Yudawan Roswinarsol dan didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Yudawan menjelaskan Operasi Ketupat 2023 dikelar selama 14 hari, yakni dari 18 April hingga 1 Mei. Dengan melibatkan 3.168 personil gabungan, terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Demkar, Pasarnas, Satuan Polisi Pamung Praja dan instansi lainnya. Personil Operasi Ketupat disebar di berbagai titik lokasi keramaian dan sejumlah pos pengamanan, baik saat Arus Mudik dan Palik serta saat Lepara. Di mana kita juga perlu mengingatkan dalam rangka mudik ini, banyak masyarakat yang setelah hari raya juga mengunjungi tempat-tempat wisata dan itu menjadi bagian prioritas untuk kita amankan juga supaya bisa menjadi mudik yang berkesan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kesiapan personil yang terlibat dalam pengamanan Arus Mudik dan Palik serta Hari Raya untuk wilayah Jambi. Abdullah Sani berharap selama Arus Mudik dan Arus Palik Leparan 2023 ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, lancar dan tenang. Intinya adalah pelayanan masyarakat demi terwujudnya gelas keamanan, keterdiban, kenyamanan dan seterusnya bahkan ketenangan di dalam rangka harus mudik dan tidak harus mudik saja kalau di Jambi kan. Semualah saudara-saudara dikaya yang bisa ada objek vital dan semuanya, semuanya. Intinya harapannya aman, nyaman, lancar, tertib. Dalam operasi ketupat 2023, ada sebanyak 31 pos pengamanan, 15 pos pelayanan dan 3 pos terpadu yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Seluruh personal serta saran dan prasarana juga telah disiapkan dengan baik. Rian Chen Chen, Jik TV, telaporkan. Rian Chen, Jik TV, telaporkan. Jik TV, telaporkan.